Selamat datang teman-teman, saat ini kita akan belajar menggunakan kurvator tools membuat dari gambar sketa seperti ini menjadi seperti ini dalam waktu yang singkat. Ini saya gunakan waktu yang singkat dan saya suka dengan style seperti ini, kalau teman-teman nggak suka bisa digunakan dengan cara dan style masing-masing. Oke, langsung saja kita mulai dalam pembuatan sketa seperti ini menjadi seperti ini dalam waktu yang singkat. Hanya menggunakan satu tool saja, yaitu kurvator tools. Langsung saja kita langsung membuka file, new, kita buat A4, kita buat RGB, nah seperti ini. Setelah itu kita file, export, kita place, sorry-sary kita place. Gambar yang sudah disiapkan, saya kasih nama doll and drone bisa didownload di file deskripsi. Nah, kita place di sini, kita tekan dan kita... Nah, cukupnya seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita adalah kita buat horizontal center dan seperti ini. Kalau saya sukanya seperti itu, selanjutnya kita tekan F7. Nah, berarti seperti ini. Setelah itu, kita nggak bisa nombor di sini, kita buat layer baru di atasnya. Nah, kita gunakan ini. Coba tutur. Nah, karena ini gambarnya warnanya hitam, kita kasih garis di sini warnanya dengan cara di double click. Kita kasih gambar merah. Terus yang ini atasnya kita bikin none saja seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat semacam-macam tepat. Jangan waktu kurang dari 5 menit. Nah, kita buat dulu seperti ini. Kita ada proklik di sini. Kita putuk di sini. Proklik di sini. Kita putuk di sini. Kita putuk di sini. Kita putuk di sini. Kita putuk di sini. Menurut saya, sangat lumayan logis. Nah, selanjutnya adalah kita buat ini. Dan ini menyatu dulu. Kita jadiin satu. Setelah itu kita tetap selama sementara ini. Nah, kita buat ini. Kita balik dulu nih. Kita balik di sini. Ini kita balik itu menjadi seperti ini. Setelah itu kita ctrl-m. Eh, shift-m. Lalu kita klik di sini. Tik. Nah, seperti itu saja. Ini kita membuat. Nah, ini ada membuat berbeda. Nantinya ada membuat bagus untuk warnanya. Nah, ini kita buat lagi. Kita ubah dulu. Nah, seperti ini garis-garisnya. Nah, yang saya suka dari sini adalah kerja seperti ini. Ini akan saya membuat hal ini. Nah, ini adalah seperti ini. Jadinya gambarnya lebih. Nah, kalau mau satu-satu. Kita buat seperti ini semuanya. Kita langsung select all. Yang bagian yang kita inginkan. Tapi kita pindah. Nah, akan membuat seperti garis-garis seperti ini. Nah, selanjutnya hal yang kita lakukan adalah kita membuat gambar dari sini. Hal yang cepat adalah dengan cara seperti ini. Sebelumnya kita ambil dulu file. Kita open. Saya sudah singlapkan doorbenton di sini. Kita open. Nah, kita kontrol. Kita select semua. Kita copy. Kita pindah ke sini. Nah, ini yang atas ini untuk yang bawa air di sini. Yang bawah ini adalah untuk idulnya. Kita mulai saja. Kita copy. Kita paste di sini. Nah, setelah itu kita kasih point turn ke key. Seperti ini kita taruh belakangnya. Seperti ini. Nah, kita nanti bisa jas-jas kita hanya menyesuaikan saja dulu. Nah, setelah itu kita di sini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Hasilnya nggak bagus nih. Kita copy. Setelah itu kita buat kejadian ini. Nah, karena hasilnya seperti ini. Nggak bagus nih. Kita bisa nih nambahin garis dengan cara kita ketik path ini aja. Nah, setelah itu salah pertama ini. Kita ketik path. Kita pilih. Nah, setelah itu nyambut kontrol path. Kita pilih. Seperti ini. Kita lihat di belakangnya ini nggak apa-apa ini. Kita pilihnya ini. Nah, kita path. Copy, paste. Kita taruh I. Kita taruh seperti ini. Kita taruh ini belakangnya. Taruhnya di select 2-nya. Kita control, shift, dan back. Hasilnya seperti ini. Nah, ini juga berlaku ini sama juga. Kita gunakan ini pantalon I. Ini juga bagus. Kita back. Nah, ini kita kasih warna yang seperti ini. Nah, tapi perlu di back juga. Soalnya kita upload ini. Nah, selanjutnya kita bikin warna yang disesuaikan dulu. Nanti ini juga bisa disesuaikan warna yang disesuaikan. Copy, paste, sorry. Ini ketinggalan. Ini kelupaan. Ya. Nah, P. Itu ini. Ini badan. Kita copy, F. Kita kasih warna yang berbeda. Nah, warna yang kita suka. Nah, untuk seperti ini juga bisa nih. Ini nggak bisa dikasih warna. Kalau saya lebih suka warna seperti ini. Kita kasih punder aja gini. Kita kasih warna seperti ini. Dalamnya kita masukin ke dalamnya ke belakang. Kita taruh lagi. Dengan jara ALT geser. Kita ikutin garis aja gini. Kita ikutin. Tarik-tarik aja. Asap. 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 seperti ini kita pilih kopi kita pilih tabis kita pilih tabis ini bakalan membuat periksa soalnya saya tidak begitu rapi membuat nah ini ke kopi kita buat yang lebih kita pilih tabis kita pilih tabis nah kita konser ekonur tersebut nah kita pindahkan ke bawah pastikan ini rapi seperti ini kita rapikan dulu ini jangan lupa ini seperti ini kita rapikan dulu seperti itu dan hasilnya kita lihat hasilnya seperti ini hmm lumayan bagus untuk kerjaan ini kurang dari 5 menit bisa diperhatikan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati